Eh, gue kan baru beli sepatu ya, padahal tuh shippingnya jauh banget dari luar negeri, lama lagi. Tapi baru gue pake sekali, udah jebol. Lagian lo ngapain sih liwet banget beli sepatu dari luar negeri? Iya bener banget, karena sekarang produk lokal juga udah gak kalah saing sama produk-produk lainnya. Penasaran? Mari kita bahas aja itu sekarang. Belum lama ini ada salah satu merek sepatu lokal yang bikin heboh saat perilisan kolaborasinya. Bahkan calon pembelinya rela antri sejak malam sebelum mal tutup. Gokil kan? Emang akhir-akhir ini banyak banget brand lokal yang gak mau kalah saing sama produk luar negeri, salah satunya stickers. Banyak merek sepatu buatan Indonesia yang sudah memiliki standar internasional. Bahkan ada juga yang udah dieksplore ke berbagai negara. Kira-kira apa aja ya merek sepatunya? Nah ini dia ada beberapa produk yang sedang menjadi perbincangan para sneakerhead. Yang pertama adalah brand asal Bandung yang sebenarnya sudah didirikan semenjak 1998, yaitu Kompas. Setelah sukses melakukan rebranding, sekarang Kompas bisa dibilang menjadi salah satu merek sepatu lokal yang paling dicari. Seperti waktu di Urban Sneaker Society 2019 awal November lalu, para penggemar sepatu Kompas bahkan rela bermalam di venue acara tersebut demi mendapatkan sepatu incaran mereka. Sepatu Kompas dibandul cukup murah, seharga 300 ribuan. Tapi jangan khawatir, kualitasnya gak murahan kok. Brand yang kedua adalah brand yang berhasil menjadi official partner PSSI, yaitu Brodo. Hadir sejak tahun 2010, Brodo memiliki desain timeless dan klasik. Tentunya dengan kualitas yang terjamin, sampai-sampai mereka berani memberi garansi 3 bulan untuk sepatu. Selain punya sepatu sneakers, Brodo juga memiliki sepatu model lain, seperti sepatu kulit, sepatu boots, sandal, hingga sepatu untuk anak-anak dengan kisaran harga cukup bervariasi, mulai dari Rp150.000 sampai dengan Rp600.000. Brand selanjutnya, Wakai. Siapa yang baru tahu kalau misalnya Wakai itu produk asli Indonesia? Nah, jadi banyak banget yang baru tahu kalau misalnya Wakai itu berasal dari Indonesia. Karena mulai dari segi konsep desain, logo, bahkan penamaannya itu Jepang banget. Padahal Wakai merupakan produk lokal asli Indonesia. Wakai ini terkenal sukses banget dengan sepatu sleep on-nya. Saking suksesnya, banyak sekali pihak tak bertanggung jawab yang memproduksi versi KW-nya. Harganya berkisar dari Rp300.000 sampai Rp700.000. Yang terakhir, St. Barclay. Brand asal Bandung ini menawarkan berbagai model sneakers dengan desain yang apik. Nah, cocok banget nih buat kalian yang suka sneakers dengan konsep 80s ataupun klasik. Presiden Jokowi juga pernah beli produk ini, yakni Code Bright Dark Green saat di Jakarta Sneaker Day lalu. SB berkolaborasi dengan sejumlah figure publik seperti Netral, Shaggy Dock, Neck Deep, hingga Datsun. Harga sepatu Sein Barclay ini dapat kalian bawa pulang dengan harga Rp350.000 hingga Rp500.000. Nah, itu dia tadi beberapa produk lokal yang sudah mendunia. Gimana? Ada tertarik belum buat beli produk-produk lokal? Coba yuk kita cek aja IG-nya, kali aja ada diskonan.